Hai sobat youtube bertemu lagi dengan saya di channel abah kosim kali ini saya akan membuat video cara memasang pisau gerinda potong granit ya teman-teman seperti ini Oke saya beli pisau yang ada seratnya serta lubangnya seperti ini teman-teman Oke sangat tipis ya Oke ini pulak-balik ada seratnya langsung aja pertama-tama kita pasang pengunci yang di dalamnya Oke setelah itu kita pasang pisau granitnya sampai masuk ditekan Oke ciri-ciri masuk kita putar kalau rumahnya berputar berarti sudah masuk Oke sudah keputar lalu kita pasang kunci yang di luarnya Oke kunci bawaan gerinda teman-teman kita putar searah jarum jam jangan lupa kita klik kunci yang pada gerindanya agar mengunci kita putar pakai tangan Oke sudah keras bisa juga tak keras putar dulu dengan pengunci jangan lupa di tekan Oke ini udah keras ya ini udah cukup pakai tangan juga teman-teman Oke Oke ini udah mantap sekali teman-teman kita langsung gunakan untuk memotong keramik Oke teman-teman sekarang kita potong keramik apakah hasilnya bagus atau tidak atau rapih atau tidak rapi ya kita lihat sama-sama ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita lihat hasilnya sama-sama hasilnya sangat rapi ya teman-teman tidak ada yang gompal ya bagus hasilnya bisaunya sangat tajam lihat rapi sekali hasilnya oke ini hasil potongnya sangat halus rapi dan lurus mantap betul ya teman-teman terima kasih sudah berkunjung di channel abakosim jangan lupa like subscribe tekan lonceng komen dan share ya 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 ya